akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar akhirnya mereka iman sama Nabi Musa ini disebut banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu gak masuk akal yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa nah orang-orang ini itu ya dibilang gak loyal ya pokoknya dia iman dan dia juga ingat rapat besok Musa tangkap karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum ekskusi itu datang ini datang ke Musa tadi malam saya ikut rapat keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh jika lari saja ya kan gak bisa disebut pengkhianatan kan ini orang baik jadi malamnya ikut rapat besok Musa tangkap bunuh iya Nabi Musa paginya sebelum di Musa saya tadi malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh kamu lari saja sekarang nah kenapa iman karena logika yang dibangun Nabi Musa makanya ciri utama kebenaran itu kebenaran sejati itu boleh diuji dimana saja dan Anda gak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah pasti menang kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti Nabi Yunus itu minggat tadi Abakoy itu Abakoy itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit kalau orang Jawa bilang minggat kalau itu sebetulnya sangking manggelnya sangking emosinya beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus buktinya dia gak berani di kampung berarti mau ada adab betul itu dan efek positif dari teori itu teori kultur tadi kalau ada adab pasti dia pertama yang lari kayak dukun itu kenapa kita gak percaya dukun nomor itu itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu forecast itu kan paling salam temblaknya kan 100 ribu padahal dulu forecast itu berapa kalau menang kan meliatan ya juta itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100 ribu kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombol sendiri itu kan jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman iman itu artinya percaya kalau ini gak main-main buktinya Nabi Yunus gak berani di situ akhirnya mereka tobat saat itu juga mereka wiridan di lapangan terus semua kesalahannya diselesaikan sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga bahkan ada batu yang dulu nyuri satu dua batu yang dulu hasil nyuri saat itu juga dirobohkan dikembalikan sampai mempunyai hari itu semua kedoliman diselesaikan ini penting saya utarakan jadi tobat itu tidak hanya istighfar kalau istighfar ribet tobatnya orang punya hutang terus istighfar itu kan ribet kan ribet itu punya hutang terus minta maaf itu kan ribet itu harus diselesaikan tobat tobat diterima sama Allah batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin Selasa Rebu harusnya Rebu itu sudah kena adab ternyata Rebu itu tidak kena adab Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak dilihat dari jauh ternyata tidak tambah kecewa dia wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya ada pembohong di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada adab kira-kira gitu ternyata Rebu itu tidak adab makanya dia sudah dibatas kampung kembali lagi kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia sudah kebohong ya akhirnya masyur itu terus dia ikut nelayan sekenanya yang penting lari dari kampung ikut nelayan sekenanya zaman itu ini saya ulang lagi zaman itu nanti ini efeknya nanti ketauhid zaman itu para nelayan itu kayak sepakat kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam itu pasti ada yang minggat artinya minggat itu pergi tidak terhormat terus fasah hama faqa naminal mudhadin nah dulu itu orang sudah punya peradaban ini cerita kultur sudah punya peradaban punya peradaban ya sekarang gini kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil di undi di undi ternyata yang keluar dia Nabi Yunus terus mereka tahu ini orang gak pantas gak pantas dikorbankan Nabi dimana-mana itu ganteng memang Allah itu punya sunnah itu unik Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya nasabnya juga harus paling baik kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik itu memang aturannya aturannya gitu enggak tahu saya dulu saya juga janggal kenapa Nabi aturannya harus gitu tangan-angan di pemimpinan jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya terus dari nasab ya terbaik terus rata-rata istrinya itu ya selain shalika itu ya paling cantik karena ya dibully kan sepertinya jadi Nabi di nelek kan ya ribet kalau misalnya misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan dibuang karena beliau seorang Nabi falta komahul khut beliau ditelan ya iltikom itu tidak digigit ditelan ya karena ditelan beliau gak ngalami dikunyah ditelan iltikom itu ditelan karena beliau seorang Nabi di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan dan barokannya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid dia nyaman disitu nyaman karena terus ngalami karomah hendikan wali itu ngalamin karomah nah kesimpulan dari cerita ini itu apa masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri para Nabi juga punya kultur sendiri dan Allah yang ngelola itu semua seolah lagi Allah yang ngelola itu semua makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali akhirnya yang terjadi apa Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit masyarakatnya justru gak karena tobat dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus keliru dengan makna bukan dosa andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab itu masyarakat harus tidak percayakan ada adab mau ada adab kok dia di rumah jadi unik Allah cara ngelola masyarakat itu unik dari keunikan keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tawkhid ilmu tawakkal ilmu sepasrah yang pengiran karena kemarin pas Pak Yusuf sama Ibu Sulis soan saya itu beri cerita agama itu milik Allah sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja tetap semua itu di tangan Allah ya saya saya saat itu cerita misalnya saya ditanya ini besi materi besi dengan kaca itu kuat mana mesti kita menjawab kuat besi tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca ternyata saya punya merencanakan menghasurkan besi menetapkan kaca ini tak simpan akhirnya puluhan tahun yang ini saya rencanakan saya hancurkan andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya mesti kuat bilang kuat kaca makanya contoh paling gampang tadi dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah pitik yang gak kuat sampai sekarang karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan sementara ayam enggak rame-rame agama itu seperti itu agama itu sesuai rencana Tuhan sehingga ini cerita cerita Nabi sehingga Nabi itu kadang gak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya itu gak tahu bedanya jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini konta itu lahir dari betinanya dari indukanya bisa ya bisa lahir dari batu jawabnya ya bisa kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa kalau Nabi loh ya bukan direktur pandiri Nabi itu pasti jawabnya bisa jadi kalau Nabi ditanya mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter bisa keluar dari sini dari meja jawabannya ya bisa karena Nabi itu saking dekatnya Allah tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendiktir Allah semua itu kehadap Allah logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya kalau kita teliti makanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori itu karena kalau saya cerita uang pinter jenengan dan saya tidak ingin pinter tentang uang tak beri contoh enggak ini supaya nanti kalau sampai suatu saat meninggal ketemu Munkarnakir itu tahu tahu cara menghadapi nanti tak warai tekniknya makanya ada cerita agama ini baik sekali orang bocorkan ujian nasional itu kriminal bisa ditangkep Pak Rosidi tapi agama ini pertanyaan Munkarnakir dibocorkan semua kiai itu enggak ditangkep harusnya kan rugi karena ini pertanyaan tapi semua kiai kan sudah membocorkan nanti pertanyaannya di kuburan itu manrob buka Tuhanmu siapa kamu ama itu kan sudah dibocorkan tapi itu enggak dianggap kriminal sementara kita sekolah SD sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal padahal kalau harusnya boleh pastinya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan mau pertanyaan Munkarnakir harusnya dibocorkan tapi kan enggak ada harusnya boleh tapi kan terus jadi enggak ujian kalau dibocorkan artinya agama ini begitu baik pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan kurang apanya baiknya agama ini pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai enggak ditangkep sama Munkarnakir ya enggak itu saya ulang lagi supaya kita ingat Fitroh Salimah soal anda modern saya sebagai kiai akan mengajari kalian tentang Fitroh Salimah jadi kalau kamu itu benar-benar beragama ini misalnya kertas ini lempengan baja kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana ini terseran jeneng karena bisa saja karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional baja ini tak niatkan tak luluhkan tak hancurkan sehingga kalau kita ngomong secara materi harus ditambah secara materi kuat baja ya Allah tapi secara substansi jeneng ya terserah jeneng monggo disini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama berdasar logika nah akhirnya para nabi para wali itu ditanya saya punya kitab karangannya Abdul Hamid orang-orang alim kitab itu dulu saya ngaji lama sekali sampai sekarang yang saya pelajari manusia itu di jebak hukum adat padahal adat itu tidak terlibat misalnya kalau ada telur jadi ayam normal itu ya tadi indukan onta melahirkan onta normal itu indukan sapi melahirkan sapi normal tapi kalau para nabi itu bilang ya enggak normal enggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan indukan onta tahu apa tentang onta dia punya kekuatan apa bisa melahirkan onta bisa menciptakan onta di perutnya bisa ada jantungnya ada paru-parunya ada ususnya dia bisa apa disitu ada tangan Tuhan karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama tembok sama indukan onta itu sama sama-sama mungkin mengeluarkan onta sehingga seketika nabi soleh ditanya bukti apa kekuasaan Tuhanmu apa bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini jawabannya nabi soleh ya bisa dan mujizatnya nabi soleh masyur itu keluarlah onta dari batu karena secara teori ya tadi coba onta indukan seorang profesor apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan menciptakan anaknya apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya paru-parunya ususnya kan tidak juga telur bisa apa yang gobloknya bukan main telur tapi bisa meluarkan ayam dia bisa apa nah para nabi para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok makanya nabi Muhammad ketika di padang pasir suap-suapet bingung gak ada air ya nabi santai aja ini gimana nabi gak ada air nanti orang mati kehausan nabi ya santai aja kamu ingin air katanya iya nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air ada yang keluar dari jemarinya karena nabi itu gak tahu bedanya antara ini mungkin dan gak mungkin itu gak tahunya itu ya semuanya itu Allah kalau kamu kan wah daerah gini gak mungkin ada air ini kan padang pasir air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macem-macem seakan-akan gak ada Tuhan jadi kalau orang gak bakat wali pasti berpikirnya gitu makanya gak wali-wali itu memang gak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan seakan-akan Allah gak mampu bikin air di situ tapi kalau nabi santai aja makanya nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja menurut beliau api bisa apa jadi itu meskipun hukum adat itu selalu berjalan normalnya api membakar di padang pasir normalnya ya gak ada air normalnya batu ya gak ngeluarkan onta tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang anda lihat tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah subhanahu watak nah ini yang namanya iman dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja ketika kita hidup ya gak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa jantung kita kita udah ikut bikin paru-paru kita artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita gak bisa ngelola kehidupan itu gak bisa nah kalau sama gak bisa nanti setelah mati juga gak bisa ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah ketika mati juga yang ngelola bedanya apa ini disini terus kita dilatih inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi robbil alamin tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya makanya kata Allah kalau gak jelek ya gak jelek orang-orang yang kepedean itu kalau kamu top jangan mati itu kalau kamu merasa top itu jangan mati dimana-mana mati itu gak top kalau ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan kamu tarik lagi supaya kamu gak mati mati itu gak top katanya kamu top mati jangan mati kalau top itu jangan jangan mati jangan miskin jangan tua jangan jadi jelek pokoknya top terus itu juga jelek tapi orang itu lupa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati di kuburan ngapain terus ngantornya gimana kerjanya gimana ya gak usah begitu nah ini disini pentingnya Tauhid orang dilatih berpikir al-kholkul awal afa'ayina bil-kholkil awal kalau dalam bahasa yasin disebut kul yuhi hal-lati ansaha awalamar jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah misalnya manusia pertama itu siapa Adam Adam bisa berpikir bisa berlogika bisa jalan-jalan bisa macem-macem tapi andekan Anda jadi Nabi Adam mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata karena saya materinya dari tanah ternyata saya bisa berpikir betapa kudrohnya Allah kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir sekarang jadi saya sehingga ketemu kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya kalau mau maksiat wah ini tanah ini pasti komplain nah disini pentingnya beragama sehingga ketika Rasulullah menghentikan jika kamu memperbanyak sholat maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu jika kamu maksiat juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat itu kamu tidak jagal sama sekali karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul bisa dijadikan berhala dijadikan kenditi dijadikan macam seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting tapi Nabi itu beda dengan kalian Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir sehingga Nabi yang ngetikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi tapi andekan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi matang bisa melihat jadi telinga bisa mendengar makanya Allah selalu mengingatkan ingatlah Al-Kholkil Awal Afai Nabil Kholkil Awal karena Kholkil Awal ini yang menjadikan fitrah fitrah beragama yang baik sehingga ketika orang Yahudi bilang tidak mungkin Nabi Isa itu tidak anak zina ibu kok tanpa bapak anak kok hanya ada ibu tanpa bapak Allah cara menjawab jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak ya protes dengan Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak ini diingatkan Al-Kholkil Awal makanya Yasin bilang kul yuhi haladzi ansaha awalamar awalamar itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua jadi misalnya aram raya ini bumi sebesar ini masa suatu saat terus hilang hancur tidak berbekas ingat saja bumi ini mulai dulu ya tidak ada diadakan oleh kekuatan besar yang super ada yaitu Allah disini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana bumi ini kadung ada dimana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada kan gak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu gak ada itu kan ngajak goblok bareng sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud karena ini wujud super atau kosa prima terus kiai wajibil wujud wajibil wujud terjemahan wujud super karena wujudnya Allah itu yang pengaruhi semua alam raya ini dia harus di depan masa yang menciptakan di belakang hanya terus disifati Kodim Kodim itu harus lebih dulu atau awal makanya ketika Fir'on ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana kalau kamu Tuhan berarti babak kamu gak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang itu langsung oh iya ya kalau ya kan berarti babaknya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin aktinya baru diurus itu aktinya baru diurus itu Tuhannya makanya Fir'on itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalahkan punggawa Fir'on karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar akhirnya mereka iman sama Nabi Musa ini disebut banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'on jadi Tuhan itu gak masuk akal yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa nah orang-orang ini itu ya dibilang dibilang gak loyal ya pokoknya dia iman dan dia juga ikut rapat besok Musa tangkap karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum ekskusi itu datang ini datang ke Musa tadi malam saya ikut rapat keputusannya anda ditangkap mau dibunuh kemudian lari saja itu kan tidak bisa disebut pengkhianatan kan ini orang baik jadi malamnya ikut rapat besok Musa tangkap bunuh iya Nabi Musa paginya sebelum Musa saya di malam ikut rapat dan keputusannya anda ditangkap dibunuh kamu lari saja sekarang nah kenapa iman karena logika yang dibangun Nabi Musa makanya ciri utama kebenaran itu kebenaran sejati itu boleh diuji dimana saja dan anda tidak bisa khawatir kebenaran sejati itu kalah pasti menang kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang disini terus ada ulama-ulama kayak kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Kuresiha yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah sehingga ketika ada negara yang begitu maju saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris di Swiss saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss Sweden negara disana itu makmur ustertim bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau ada seorang mahasiswa tanya gitu dia tanya cara ingat Allah dia memilah Islam kira-kira gitu terus berita tak kasih tahu dia ketika Anda muji negara-negara itu makmur sejahtera itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan pejabat bisa apa ketika Allah misalnya tidak bikin air negara bisa apa misalnya ketika Allah itu tidak bikin oksigen tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah bukan pada yang lain bahwa ada hukum sosial manusia okelah kedua ketiga terhadap makanya dia sadar nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur pikiran kita presidennya hebat menterinya hebat tata sosialnya hebat oke gak apa-apa muji manusia itu gak apa-apa tapi tetap itu semua di bawah muji Allah ada air begini ciptaan Allah ada oksigen sehat ciptaannya sehingga muji pertama apa artinya kehebat manusia ketika ada gempa besar ada likuifaksi ada macam-macam nah maksud saya ngaji disini ingat Allah dengan cara seperti itu sehingga ketika kita hidup di negara manapun utang jasa pertama pikiran kita sama tapi kalau enggak kamu terjebak hukum adat tadi dimana-mana ayam itu yang keluarkan telur telur ngeluarkan ayam gak bisa batu ini ngeluarkan ayam keliru kamu ketika ayam keluarkan telur memangnya ayam itu bisa apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur kan ya enggak juga tidak bergedak juga apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat ya tahu-tahu sudah melihat disini disebut Allah selalu mengingatkan nah iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa kalau belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah bikin ayam ya dari tanah bikin sapi ya dari tanah bahkan semuanya dari ketiadaan nah dengan iman seperti itu nanti kalau kamu ngaji hadis Nabi bisa mengeluarkan air dari apa dari jemarinya terus Nabi Ibrahim dibakar enggak apa-apa Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar Nabi Musa bisa menyibat laut hanya dengan tongkatnya itu semuanya kamu enggak jangka karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak ter tidak terbatas itu cara iman yang benar sehingga nanti ketika kita mati juga gitu ketika kita hidup ya enggak bisa ngatur jantung kita paru-paru kita pasti samalah setelah kita mati juga enggak bisa ngatur yang hanya ngatur Allah SWT hidup kita dalam kendali Allah mati kita dalam kendali Allah ya sudah terus kita mati ya nyaman saja sangking nyamannya itu orang-orang sholai kalau mati itu jarang berdoa bukan karena apa-apa kalau berdoa itu resikonya kan gini mustajab enggak ya dikabulkan enggak itu menjadikan setan punya peluang masuk diganggu makanya ajarannya Nabi makanya akhiru kalam ihila ilahi lawa hafirwatin Allah Allah dakhalal jannah jadi kalau mau mati bersaksi saja sudah ini enggak saatnya berdoa saatnya bersaksi makanya hanya disuruh bilang Allah Allah dan supaya ini menjadi akhir kalimat sehingga nanti keren lah ketika ketemu Allah apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadkan Allah sehingga dikitab-kitab diterangkan ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah jangan tanya catatan hutang dimana ya tabungannya dimana ya terakhir jawab mandiri terus mati gak boleh gak boleh ditanya lagi sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri itu gak boleh jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi pak pak tabungannya di bang mana gak boleh banyaknya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu makanya harus akhir jangan nanti statusnya itu memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah nah sebetulnya tek hadis itu ini pintarnya lagi-lagi kembali ke kultur ke jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur sebetulnya kalimat hadis itu yang masyur itu yang populer itu la ilaha ilwa tapi ke jawa itu dan itu ngikuti kitab-kitab arab juga kitab-kitab la ilaha ilwa itu resikonya tinggi karena disitu kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ada kata la ilaha nah takutnya pas la ilaha sudah mati nah karena itu ada resiko la ilaha gak hatam berarti tiada Tuhan nah sehingga karena ini dianggap risikan ya terus kiai-kiai jawa ngajari sudah lah gak usah kepanjangan ya sudah jadi itu sudah agak-agak rekayasa agak-agak istihat gitu maksudnya itu sebenarnya tek panduannya itu la il-la ilmu tek-tek panduannya tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehedakan Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali kita mengikuti cara-cara dientukan para kiai karena tadi la ilaha illawa itu kan ada kalimat yang tadi ya tiada Tuhan nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap risikan kalau gak hatam daripada potensi itu kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah itu memang ya sudah lah Allah nah supaya itu menjadi akhir kalimat ya sebalik lagi menjadi apa akhir kalimat setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain ya sekali ditanya nanti dia akan ngelafatkan hal lain itu ya tadi misalnya tabungannya dimana gitu disini yang ribet kalau orang kuno itu ini laci ini sorogan berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan sehingga itu pintarnya guru-guru kita jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen latihlah iman seperti imannya para ulama para awliya syukur-syukur yang dekati imannya para nabi itu cara berpikir itu al-khalqul awwal a-fa'ayina bil-khalqil awwal a-fa'ayina bil-khalqil awwal kul-yuhyi hal-ladhi ansaha yang terakhir saya pernah ditanya ya agak gojekan agak guyan tapi saya ditanya saya itu gak bisa melihat aneh orang Afrika itu kan misalnya ada Miss Afrika itu disana itu orang paling cantik malah kadang itu ada kriminal karena orang Afrika Merkosa Miss Afrika itu kata orang Indonesia dikakno aku raduyan itu kan itu nah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian seronok atau gimana secara secara teori tapi sebetulnya oke itu benar tapi sebetulnya ada ansaha awal orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang caleng cantik mungkin ya iskal orang cempeh kayak gampeng gitu kok cantik mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika itu cantiknya dimana orang Indonesia kebalik kan kalau cowok-cowok Indonesia melihat Miss Afrika cantiknya itu nanti kok sampai ada pemerkusan itu apa itu nah itu menunjukkan Allah yang maha kuasa Allah itu mendesain gennya orang sana beda dengan kita ya itu itu bukti bahwa Allah itu gak bisa ya sudah semuanya Allah yang mendesain itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depanku orang-orang kayak Afrika kok kok disuruh bilang cantik kita kan protes cantiknya dimana mungkin orang sana juga protes ke kita orang jawa cempeh kok cantiknya itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan ketemukan jangga orang-orang Jogja bule wayu ini nanti mengkulitnya gitu sama mereka juga bilang kita mungkin seperti itu namanya didesain ansyaha awal apa marah sudah memang desainnya seperti itu nah disini supaya kita ingat ingat bahwa hati juga gitu ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian kalau lagi mau menguangkel problem betul nah ini disini disini pentingnya iman orang terus disuruh berdoa karena kita kita tidak tahu cara berpikir ada perempuan cantik sering merenggut pecintanya ya banyak dianggap pemikir serius tapi kalau baru gedeng namanya ya merenggut bukan pemikir orang senyum itu kita seneng tapi kalau baru tidak seneng murahan itu jadi manusia itu unik halnya sama tapi cara analisis beda tinggal sedang seneng apa enggak lucu kan ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng itu anteng tidak banyak ngeluyur tapi baru tidak seneng seneng ngomayu nganggur itu kita tidak pernah tahu kita simpulkan apa itu tidak tidak pernah makanya pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang melihat orang manusia pohon melihat apa terus saya bilang itu kan kasihan kan masa manusia jadi objek bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi tidak menarik padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu itu kan tidak sambung yang satu yang satu bilang unik masyarakatnya masih unik masih naik-naik pohon tapi bagi orang pendidikan kan terseksa ini bangsa kita warga kita kok masih masih seperti itu makanya orang wisata kamu ke sana kamu ke sana itu niat melihat atau niat mengentas kalau niat mengentas tak jamin ada pahala bagus mau niat mengentas niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu ini cerita dari manusia itu semudah itu nah setelah kamu ngaji ini kamu tidak akan janggal terhadap kenapa nabi itu begitu santai ketika tadi makanan misalnya satu satu wadah itu cukup untuk orang 300 sampai jaber yang undang nabi kan hanya kambing kecil cukup orang 6 ternyata nabi ngajak orang 300 lebih tapi nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup kata-kata nabi kan zaman dulu belum ada beras belum ada semua bisa kok menyangkan malekat tanpa makan susahnya apa menyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu nabi ya santai aja semuanya kenyang santai ya ini itu iman-iman yang sudah bener awal Allah tidak harus terdikti oleh nasi kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit kalau banyak harus orang baik Allah tidak perlu kenah aturan itu semua tidak tidak perlu misalnya ini Tuhan tidak tahu kok kamu matur gimana tidak bisa saya bahwa karena hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mujizat keramat itu tidak saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh